Klopp mundur dari Liverpool, fokus Endo di Piala Asia 2023 tetap terjaga. Wattaro Endo sedang bersama timnas Jepang di Piala Asia 2023 saat mendengar Klopp pamit dari Liverpool di akhir musim. Endo pun terkejut, Endo kembali tampil penuh saat Jepang melawan Bahrain pada babak 16 besar di Altumama Stadium, Doha, Qatar, Rabu 31 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Samurai Biru menang 3-1 dan melaju ke perempat final. Di akhir laga, Endo ditanya soal keputusan Klopp meninggalkan Liverpool. Pemain 30 tahun itu mengakui itu adalah berita besar, namun keputusan manajernya di Liverpool itu tak akan mempengaruhi performa Endo di Piala Asia. Itu adalah berita besar ketika saya mendengarnya, saya agak sedih, tapi sejujurnya itu tidak terlalu mempengaruhi saya dari segi performa, kata Endo yang dikutip dari ESPN. Yang harus saya lakukan sekarang adalah konsentrasi pada penampilan bersama tim nasional dan mencoba memenangkan trofi, kemudian membawa kembali trofi juara ke Liverpool sambungnya. Klopp adalah juru taktik yang membawa Endo ke Liverpool di awal musim ini. Endo sejauh ini sudah 24 kali memperkuat Liverpool di semua ajang. Terima kasih telah menonton! Hai semua, selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Tugas berat mencari pengganti Jurgen Klopp Jurgen Klopp akan meninggalkan Liverpool akhir musim ini. Situasi ini jelas berat bagi Tourette. Alasannya tak hanya butuh pengganti Klopp, Liverpool butuh staf pelatih yang mumpuni untuk membantu pelatih baru. Dikutip dari Detik Sport, Klopp memutuskan untuk meninggalkan Liverpool setelah musim ini selesai atau lebih cepat dari durasi kontraknya, yakni habis 2026. Klopp mengaku lelah dan ingin beristirahat dulu setelah intens melatih selama 16 tahun terakhir. Kepergian Klopp tentu akan merugikan Liverpool yang terus mencari pengganti sepadan. Tidak cuma soal pengganti Klopp, masa depan beberapa pemain kunci juga jadi pertanyaan. Sebab ada tiga pilar yang kebetulan kontraknya tersisa 18 bulan, yakni Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, dan Mo Salah. Ada isu kalau ketiganya tengah mempertimbangkan dulu langkah klub soal pengganti Klopp sebelum menaikkan kontrak baru. Ini tentu merugikan Liverpool jika tidak segera mencari manajer baru. Klub punya tugas yang tidak mudah saat ini, kita semua tahu itu. Mencari pengganti Klopp dan bukan hanya manajer, tapi juga staff pelatih yang pergi, dan ada banyak hal bakal berubah, ujar Van Dijk di ESPN. Jadi klub punya tugas besar untuk diselesaikan dan saya penasaran seperti apa langkah klub. Tapi kami akan melihat keputusan klub sebelum memutuskan soal masa depan kami. Saya tidak bisa bicara banyak soal itu. Memang ini bakal jadi akhir era Jurgen Klopp. Saya sangat senang masih jadi bagian dari itu. Itulah mengapa saya tidak ingin membicarakan soal itu. Masa depan, saya masih jadi bagian dari tim ini. Neuer. Bayern sangat mungkin tertarik rekrut Klopp. Manuel Neuer sangat mungkin bahwa Klopp jadi kandidat pelatih Bayern Munich. Ia merasa Klopp punya kapasitas untuk melatih Tai Rotten. Klopp mengungkapkan bakal meninggalkan Liverpool akhir musim ini. Ia akan mengakhiri kebersamaannya selama 8 tahun dengan si Merah. Klopp mampu mempersembahkan total 7 biala termasuk gelar Liga Inggris pertama Liverpool dalam 30 tahun, serta satu Liga Champions di 2019. Pada musim ini, The Reds juga masih berpeluang meraih 4 gelar. Liverpool saat ini masih memuncaki Premier League, melaju ke babak keempat biala FA, lolos ke final biala Liga, serta menembus 16 besar Liga Eropa. Klopp belum mengungkapkan secara jelas rencananya selepas hengkang dari Liverpool. Namun spekulasi soal masa depannya kini sudah mulai muncul. Beberapa klub mulai dikaitkan dengan pria asal Jerman tersebut. Dengan prestasi mentereng seperti yang disebutkan tadi, jelas banyak klub mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Klopp. Salah satu klub yang santer dikaitkan dengan Klopp adalah Bayern Munich. Meski demikian, upaya Bayern merekrut dikabarkan bakal sulit karena rivalitas antara Dai Rotten dengan mantan klub Klopp Borussia Dortmund. Klopp dinilai sangat menghormati Dortmund sebagai klub yang membesarkan namanya. Kapten Bayern Manuel Noyoh justru merasa bahwa sangat mungkin terjadi Klopp melatih Dai Bavaria. Prestasi yang dimiliki Klopp jelas menarik minat Bayern untuk merekrutnya. Namun, ia menegaskan keputusan kini sepenuhnya berada di tangan Klopp. Saya pikir itu tergantung padanya. Saya rasa Bayern tidak menentang hal itu. Dia adalah pelatih yang terkenal, sangat bagus, berpengalaman dan cernik secara taktik yang telah mendapatkan rasa hormat yang besar dari semua pesepak bola dan atlet. Saya yakin dia adalah kandidat potensial yang bisa bekerja untuk Bayern suatu saat nanti. Ujarnya dikutip dari TalkSport. Awas Liverpool, Chelsea mulai stabil. Liverpool harus memalingkan pandangan dari posisi Chelsea di klasemen jelang duel tengah pekan ini. The Blues mulai stabil dan situasinya sudah berbeda. Liverpool dan Chelsea terpau jauh di papan klasemen Liga Inggris. Si Merah menjadi kandidat kuat juara dan tengah memimpin dengan 48 poin baru sekali kalah dalam 21 pekan. Sementara Chelsea masih bertahan di papan tengah, menghuni posisi 9 dengan 31 poin dan sudah menelan 8 kegalahan. Tapi gap posisi ini bisa memberikan gambaran yang mengecoh. Begitu menurut manajer Liverpool Klopp. Chelsea memang sempat kesulitan, salah satunya karena badai cedera. Tapi belakangan ini pasukan Mauricio Pacetino mulai menemukan konsistensi. Terlepas dari hasil mengecewakan saat kalah 0-1 dari Middlesbrough di semifinal Piala Liga Inggris. Yang kemudian dibalas 6-1 pada leg kedua, Chelsea merangkai hasil baik. 6 laga lain dari 7 pertandingan terakhir diakhiri dengan catatan 5 kemenangan dan sekali imbang. Pacetino kini juga mulai bisa memainkan susunan utamanya setelah sempat kehilangan Moises Gaicedo dan Enzo Fernandes. Manager Liverpool Klopp pun menantikan perlawanan sengit dari Chelsea pada laga di Anfield Kamis 1 Februari 2024 di hari waktu Indonesia Barat. Mereka menampilkan permainannya sangat bagus dan tim yang sungguh bagus. Tidak ada yang pernah meragukannya. Tim yang saat ini menurut saya sedang tampil oke memenangi sebagian besar pertandingan baru-baru ini, kata Klopp dikutip BBC. Dengar Klopp bakal mundur dari Liverpool, Nebi Keita auto mewek. Ex gelandang Liverpool, Nebi Keita mengaku dirinya langsung menangis ketika mendengar Klopp bakal cabut dari Anfield. Klopp membuat kejutan besar akhir pekan kemarin. Ia mengumumkan akan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Liverpool pada akhir musim ini. Pasalnya, ia mengaku kehabisan energi. Padahal sejatinya ia masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai dua tahun ke depan. Tak cuma Klopp saja yang bakal cabut dari Anfield, empat asistennya juga ikut pergi dari Liverpool. Nebi Keita sendiri sedang berada di Afrika saat Klopp mengumumkan keputusan untuk cabut dari Liverpool. Ia sedang membela timnasnya di piala Afrika. Ia membantu negaranya mencapai babak perempat final. Keita mengaku dirinya sangat terkejut dan sangat sedih mendengar keputusan Klopp. Ketika saya mendengar berita itu, saya menitikan air mata. Saya seperti puteranya di Liverpool dan saya menganggapnya sebagai ayah saya ujarnya pada RMC Sport. Nebi Keita didatangkan Klopp ke Liverpool pada 2018 silam. Ia diangkut dari klub RB Leipzig. Sayangnya ia gagal bersinar selama di Anfield. Karirnya di Inggris diganggu oleh badai cedera. Namun demikian, ia tetap menjadi bagian dari squad yang sangat sukses. Bersama Liverpool, ia meraih tujuh gelar juara termasuk Liga Champions dan Premier League. Keita merapat ke Warder Bremen pada musim panas 2023 kemarin. Ia diangkut secara gratis karena kontraknya di Liverpool, Kadaluarsa.